Streams of Living Water akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat menikmati. Tanggal 23 Agustus Pembaharuan rohani karena menempatkan Tuhan sebagai Raja Masmur Pasal ke-97 Pada awal abad ke-18, negara Inggris mengalami kebangkrutan moral, kemabukan merajalela, dan perjudian tersebar luas sehingga seorang ahli sejarah berkata bahwa Inggris bagaikan suatu kasino raksaksa, bayi tercecer di jalanan, dan 97% dari bayi kaum miskin mati ketika mereka masih berusia balita. Sementara itu perdagangan budak mendatangkan keuntungan besar bagi orang-orang kaya, namun mengakibatkan kebangkrutan di dalam jiwa mereka. George Berkeley, filsuf ternama di Inggris di zaman itu, menulis bahwa moralitas dan keagamaan di Inggris sudah ambruk sampai kepada taraf yang tidak pernah terjadi di negara Kristen manapun juga. Di saat yang sama, George Whitfield, seorang rohaniwan gereja Anglikan, bertobat. Di tahun 1737, ia mulai berkotba di London dan Bristol. Untuk menjangkau orang-orang yang tidak pergi ke gereja, Whitfield berkotba di lapangan-lapangan terbuka, dan kerumunan orang banyak datang untuk mendengarkan berita tentang keselamatan. Whitfield menjadi pengkotba keliling. Walaupun menghadapi hujan kritik, karena dengan berkotba di luar gedung gereja, maka ia dianggap mengganggu dan meremehkan para gembala gereja yang mapan, Whitfield bersikap tidak peduli. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menyampaikan kotba dan menyatakan bahwa banyak gembala gereja yang mapan tidak mampu membawa kehidupan kepada anggota gerejanya, sebab mereka sendiri secara rohani dalam keadaan mati. Rohaniwan yang melakukan hal yang sama adalah John Wesley. Sesudah mengalami pembaruan iman, karena menghadiri pertemuan ibadah gereja Moravian di Jalan Aldersgate pada tanggal 24 Mei tahun 1738, ia juga mengikuti jejak George Whitfield dengan menyampaikan kotba di tempat-tempat umum dan lapangan terbuka. Sebagai akibat, John Wesley tidak disambut di banyak kerjaan ligan. Ia diremehkan, dan tidak jarang cacian serta tindakan kekerasan fisik ia alami di dalam pelayanannya. Semua tantangan itu tidak membuat John Wesley merasa gentar. Di dalam masa hidupnya, ia melakukan perjalanan keliling ke berbagai wilayah sejauh lebih dari 400 ribu kilometer dengan menunggu yang kuda untuk memberitakan Injil. Kotba-kotba yang ia sampaikan menekankan kepada pertobatan, iman, dan kekudusan. Ia berkata bahwa pertobatan merupakan beranda dari agama. Kesadaran akan dosa mendahului iman. Sedangkan iman merupakan pintu untuk memasuki agama. Lebih lanjut, Wesley juga berkata, bahwa kekudusan merupakan hakikat dari agama itu sendiri. Di dalamnya terkandung mengasih Tuhan dengan segenap hati dan mengasih sesama seperti diri sendiri. Dan di dalam kasih tersebut, kita tidak lagi berbuat kejahatan serta semampu mungkin berbuat baik kepada semua orang. Sementara Wesley berkotba, orang banyak memberi tanggapan dan mereka bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk diselamatkan? Sebagai langkah lanjut, Wesley mendidik para pengkotba awam untuk mengajar para petobat di dalam kelompok-kelompok kecil. Dari situ lahirlah gereja metodis. Selain itu, ia juga mendorong orang Kristen untuk terlibat aktif dalam pembaharuan sosial. Ia menentang keras perdagangan budak dan memberi dukungan kepada anggota Parlamen Inggris, Samuel Wilberforce, di dalam upayanya untuk menghapus perbudakan. Sebagai akibat, berbagai lembaga Kristen seperti lembaga-lembaga yang menentang perbudakan, kelompok-kelompok pembaruan penjara, dan lembaga-lembaga bantuan kepada orang miskin berdiri di berbagai daerah di Inggris. Pembaharuan rohani ini melanda gereja-gereja secara lintas denominasi, menjama setiap tingkat sosial dalam masyarakat, dan mengubah negeri Inggris. Sedemikian besar dampak pembaharuan rohani yang dihasilkan oleh John Wesley, sehingga pimpinan tertinggi gereja Anglikan, Uskup Agung Randall Davidson, pada tahun 1928 menulis, Wesley secara praktis mengubah wajah dan karakter bangsa Inggris. Sebagian alis sejarah meyakini bahwa pembaruan rohani atau revival oleh George Whitfield dan John Wesley ini mengubah jalannya sejarah negeri Inggris, sehingga negeri itu diselamatkan dari revolusi seperti yang terjadi di Perancis. Inggris tidak mengalami pergolakan politik yang terjadi di Perancis mulai tahun 1789, dan ia mengakibatkan Raja Louis XVI, serta istrinya Mary Antoinette, menemui ajal oleh pisau Quilotin. Pembaharuan rohani seperti itu pula lah yang diserukan di dalam Masmur Pasal yang ke-97. Di dalam Masmur ini kita melihat seruan kepada umat Tuhan untuk mengalami pembaruan rohani, yaitu dengan sungguh-sungguh bersikap menempatkan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan mereka. Sebagai bukti dari sikap itu adalah mereka hidup membenci kejahatan, hidup di dalam kebenaran, dan ketulusan hati. Selain itu diutarakan dampak dari pembaharuan rohani tersebut, yaitu bukan hanya umat Tuhan akan bersuka cita, oleh karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan curahkan pada diri mereka. Namun bangsa-bangsa juga akan ikut bersuka cita, karena mereka juga mengalami dampak dari pembaharuan tersebut. Untuk melihat hal ini, kita akan membaca Masmur Pasal yang ke-97, ayat yang pertama, dan ayat 10 sampai 12. Masmur Pasal yang ke-97, ayat pertama, dan ayat 10 sampai 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita, Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihnya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan suka cita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersuka citalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara-saudari, Masmur ini diawali dengan pernyataan, bahwa Tuhan adalah Raja di ayat pertama. Kemudian diteruskan dengan gambaran mengenai kedahsyatan dan kebesaran dirinya, di dalam ayat 2 sampai 9. Mendadak, mulai ayat 10 kita melihat, di dalam Masmur ini diserukan tentang bagaimana umat Tuhan harus bersikap kepada Tuhan. Artinya disitu diserukan pembaruan rohani yang harus dialami oleh umat Tuhan, oleh karena menempatkan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya di dalam ayat 10 sampai 12 dijelaskan tiga bukti, bahwa seseorang benar-benar menempatkan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan mereka, dan dampaknya terhadap diri yang bersangkutan. Bukti yang pertama yaitu hidup membenci kejahatan. Seorang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupannya, yang bersangkutan akan mengasihi Tuhan dengan membenci kejahatan. Mengenai panggilan untuk hidup meninggalkan dosa atau membenci kejahatan, dan kaitannya dengan hidup mengasihi Tuhan serta dikasih Tuhan ini, di dalam ayat 10 ditulis sebagai berikut. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihnya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Di dalam ayat ini dijelaskan, berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang hidup seperti demikian, yaitu Tuhan akan memelihara nyawa mereka, dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Artinya Allah akan menyertai kehidupan mereka, sebagaimana ia menyertai umatnya, bangsa Israel, dalam perjalanan mereka di Padanggurun. Penyertaan yang mengakibatkan mereka mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang perjalanan mereka. Dengan kata lain, apabila orang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupannya, maka yang bersangkutan akan meninggalkan kejahatan, dan Tuhan akan menyertai kehidupannya. Bukti yang kedua dari orang yang menempatkan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupannya adalah dengan hidup benar. Artinya yang bersangkutan akan hidup menati gedak Tuhan, dan kepada mereka Tuhan menjanjikan bahwa terang akan terbit bagi diri mereka. Hal tersebut ditulis di dalam kalimat pertama ayat 11 sebagai berikut, Terang sudah terbit bagi orang benar. Kata benar yang digunakan di ayat ini di dalam bahasa Ibrani adalah sadik, yang di dalamnya terkandung makna menaati hukum. Memang apabila seseorang sungguh-sungguh mengakui Tuhan sebagai raja, maka semustinya yang bersangkutan menaati hukum atau firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tanpa berbuat seperti demikian, pengakuan yang ia ucapkan hanyalah kata-kata kosong yang tidak ada maknanya. Kepada orang yang hidup seperti demikian, Tuhan menjanjikan bahwa bagi dirinya akan terbit terang. Di dalam Alkitab Bahasa Inggris versi New American Standard Bible, kalimat itu diterjemahkan sebagai Atau terang akan ditapurkan seperti benih. Ya, sebagaimana tumbuhan yang disirami dengan sinar matahari akan penuh dengan vitalitas, demikianlah yang mereka alami. Singkat kata, apabila orang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai raja, maka kerohanian mereka akan dibaharui, sehingga tidak lagi mati, namun menjadi penuh dengan kehidupan. Bukti yang ketiga dari orang yang menempatkan Tuhan sebagai raja dalam kehidupannya, adalah dengan hidup tulus hati. Yang bersangkutan tidak akan hidup dengan hati yang berlikaliku, alias berbelat-belit, namun bersikap lurus di hadapan Tuhan. Apabila Tuhan menegur dirinya atas dosa-dosanya, maka yang bersangkutan langsung mengakuinya dan memohon pengampunan Tuhan. Mengenai hal ini, di dalam kalimat kedua rei ayat 11-12 ditulis seperti demikian, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kepada orang yang hidup dengan hati yang tulus ini, Tuhan berjanji bahwa ia akan memberkati mereka dengan sukacita. Itulah sukacita ilahi yang memenuhi hati oleh karena mengetahui bahwa kehidupannya benar dan berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Raja, yaitu dengan hidup setara terbuka tanpa ada yang disembunyikan kepadanya, maka yang bersangkutan akan hidup dalam sukacita yang ilahi, sebab nuraninya bebas dari tuduhan. Saudara-saudari, Masmur Pasal yang ke-97 ini, mengejar kita dua hal yang penting tentang pembaharuan rohani. Pertama, orang yang memberikan diri untuk dibaharui rohaninya, adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupannya. Sikap ini dibuktikan dengan membenci kejahatan, hidup benar dengan menati firman Tuhan, dan hidup dengan hati yang tulus tanpa ada dosa yang disembunyikan kepada Tuhan. Yang kedua, apabila orang hidup memberikan diri untuk dibaharui rohaninya, maka ia akan mengalami penyertaan Tuhan. Kerohaninya akan dipenuhi dengan kehidupan, dan hatinya akan diliputi dengan sukacita ilahi. Penyertaan Tuhan yang mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sukacita, dan mengakibatkan banyak orang mengenal Allah, dan mengalami sukacita yang sama. Itulah yang disebut di ayat 1 sebagai, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water, aliran-aliran air hidup. Setiap hari sepanjang tahun, Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan, yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini, dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA, nomor rekening 78400 79800. Dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai jumpa kembali esok, pada jam dan gelombang radio yang sama, atau setiap saat dengan mengikutinya secara online, melalui www.fajarpengharapan.net. Anda pun dapat mengikuti ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan, dan mendengarkan kotbah-kotbah dari Dr. Bambang Wijaya, serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming, melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net, ataupun melalui aplikasi GKPBFP Online Church, yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android, atau App Store bagi pengguna Apple. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!